Saudara pelaksanaan Pilkada Serentak hari ini tidak mempengaruhi pelayanan di pos lintas batas negara Entikong. Perlintasan orang dan kendaraan baik ke Sarawak maupun ke Pontianak berjalan normal seperti biasanya. Pilkada Serentak 27 November dan ditetapkan hari libur nasional tidak berdampak dengan pelayanan di PLBN Entikong. Kepala PLBN Entikong Teguh Priyadi mengatakan jam pelayanan di PLBN Entikong mulai pukul 7 dan tutup pelayanan pukul 16 sore. Petugas PLBN telah diatur jadwalnya untuk menggunakan hak pilihnya sehingga tidak mengganggu pelayanan. Disampaikan Teguh Priyadi rata-rata perlintasan orang tercatat 1.700 orang per hari. Data yang telah dirangkum pengelola PLBN Entikong jumlah perlintasan orang dari Januari hingga November sebanyak 561.651 orang pelintas melalui PLBN Entikong. Kepala PLBN seperti hari biasa untuk pengaturan pegawai yang bertugas kami juga sudah berkomitmen dan berkoordinasi dengan semua petugas yang ada di PLBN baik unsur CIQ untuk mengatur jadwal petugas yang akan menggunakan hak pilihnya, hak suaranya di TPS yang terdekat di PLBN Entikong sehingga tidak mengganggu proses pelayanan yang ada di PLBN. Kepala PLBN Entikong Teguh Priyadi tegaskan pengawasan dan pelayanan tetap berjalan normal baik di pintu keberangkatan dan kedatangan.